Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, beberapa waktu lalu orang tua saya membeli kendaraan baru kemudian beliau memotong ayam saat memotong ayam tersebut darah ayam itu harus mengenai kendaraan tersebut saya sudah sampaikan bahwa hal itu adalah kesyirikan atau bid'ah akan tetapi orang tua menganggap bahwa itu tradisi orang sekitar sini apakah sunnah ketika kita membeli barang baru Ustaz dan apakah saya boleh memakan ayam tersebut setelah diolah di rumah Ustaz Masya Allah 6 jamaah Islam ini tidak memerangi tradisi bahkan ada sebuah kaidah al-adamu hakkam tradisi, adat istiadat itu dipakai bahkan menjadi tolak ukur dalam satu permasalahan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama intinya kan sekarang Allah sudah turunkan kitabnya Al-Quran Karim Allah sudah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasseram jadi semua tradisi itu nanti dicerminkan atau dihadapkan dengan Quran dan sunnah sesuai? terima tidak sesuai? bertentangan malah Islam mengajak untuk tidak menyebeleh kecuali untuk Allah ini menyebeleh untuk motor mamanya kenapa? tradisinya kayak gitu supaya selamat bahkan disebutkan tadi ritualnya darahnya itu harus kena motornya kenapa harus kena motornya? ada keyakinan apa? memang sebagian orang itu melakukan ritual itu tanpa keyakinan kalau ditanya kenapa? oh dari dulu nenek moyang kita ini yang terjadi dengan orang-orang musyrikin ketika datang ilmu kepada mereka dikasih tahu jawaban mereka apa? inna wajadna aba'ana ala ummah kita itu mendapati nenek moyang kita melakukan ritual ini dan kita akan lakukan mengikuti orang tuanya mengikuti tradisinya bukan mengikuti agamanya bukan dikasih tahu sama nabi s.a.w. ketika mendapati mereka terus gimana kalau orang tua kalian tersesat? ini yang perlu ditanya kalau dikatakan ini tradisi nenek moyang baik gimana kalau nenek moyang kita itu tersesat ternyata yang dilakukan nenek moyang kita tradisi yang dibikin ternyata menyimpang apakah kita akan lakukan Jadi perlu kita Sampaikan tradisi itu Ya Gak apa-apa Selama tidak bertentangan dengan agama Apa yang kita lakukan ketika kita Beli barang baru Kalau beli kendaraan baru Dulu itu kendaraan yang onta Kuda, itu minta kebaikannya Onta itu dipegang Minta sama Allah Lagi-lagi kita minta sama Allah Dipegang ubun-ubunnya onta itu Sampai kepalanya dipegang mengatakan Ya Allah aku minta kebaikannya Dan kebaikan yang ada di dalamnya Yang kau ciptakan dia dengannya Dan aku belinum dari keburukannya Dan keburukan yang dia diciptakan dengan Artinya Tauhid lagi gitu Bukan malah kita nyebeleh ayam Untuk siapa nyebeleh ayam Pertanyaannya Untuk siapa Kita boleh potong ayam Bismillah Untuk tamu Artinya kita menyemotong ini Untuk menghormatin tamu Tapi kalau kita menyemlehnya Untuk selain Allah Walaupun menyebut nama Allah Seperti orang kadang kalah Menyemleh karbau Dia baca Bismillah Tapi tujuan dia Adalah untuk selain Allah Maka itu kesyirikan Dan yang dipotong haram Hukumnya Jadi Segala hewan Ternak Hewan yang disemleh Untuk selain Allah Maka hukumnya Gak boleh dimakan Jadi keluarga Gak boleh makan Anda jadi ingat Ada kawan cerita Ketika di Kalimantan Kita kalau buka Lahan baru Untuk Batu barah Iya Untuk proyek batu barah Kita tuh panggil Dukun Perusahaan kita Panggil Dukun Karena memang Kalau gak Ada ritual-ritual gitu Digangguin gitu Nanti tau-tau Bego itu Jalan sendiri Atau nanti Eskavator itu Gak mau jalan Gak mau hidup Paknya baru beli Nah ini panggil Dukun Jadi nanti Dukunnya itu ngomong Sembelih Kambing disana satu Sembelih disana satu Satu-satu-satu Ada ritual yang dibaca Baik Sembelihnya macam Bismillah gitu Tapi dia menembelih Untuk selain Allah Setelah itu aman Dan dagingnya itu Dimakan sama Pegawai-pegawai Ini di beberapa perusahaan Mungkin gak semuanya Seperti itu Itu hewan gak boleh dimakan Karena disembelih Untuk selain Allah Azza wa Jal Kalau mau kurban Silahkan kurban Nama Allah Bentar lagi nih Waktunya kurban Kau mau cari keselamatan Sekarang kurban Jadi yang beli motor Ana beli motor 15 juta Baik Engkau kurban lah Buat Allah Kapan? Sekarang nih Bentar lagi ya Tanggal 10, 11, 12, 13 Berkurban untuk Allah Minta sama Allah Keselamatan Buat motornya Buat mobilnya Buat keluarganya Silahkan Jadi memang diantara Cara tolak bala Itu dengan sodakoh Bersodakoh Itu termasuk Tolak bala Jadi bukan Menyembelih ayam Untuk selain Allah Dan ada keyakinan Rumah juga Seperti itu Rumah Mereka potong ayam Ana masih ingat Dengan tetangga waktu itu Ana diundang Ana selalu doa Doa Mereka minta Didoakan Ada ayam Diatasnya nasi Kemudian kepalanya itu Diputer Sama dia Lalu ditaruh di satu tempat Ditaruh di pojokan rumah Kenapa? Untuk penunggunya Katanya Mereka Jadi tugas kita Enggak boleh memakan Semua yang disembah Yang disembelih Untuk selain Allah Dan kita juga perlu Berdakwah Yang mengkasih Gantinya Gantinya itu doain Ini kan kepingin motornya Aman Gak dicuri Gak nabrak Minta Sama Allah Minta kebaikannya Itu yang disyariatkan Buat orang yang Beli Kendaraan baru Gantinya Al-Fatihah selamat menikmati